Intro Halo, bersama langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia, saya David San Ovel, kembali hadir dalam program Marker Review, program yang mengupas sesu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Dimana live streaming kami bisa anda saksikan di ideachannel.com. Ya, pembesar PT Mulia Bukaraya TBK atau dengan kode saham KEJU resmi sebagai salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia melalui mekanisme penawaran umum perdana saham atau inisial public offering atau IPO. Dan berapa jumlah saham yang terlepas berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Intro Melalui kegiatan inisial public offering atau IPO, perseran melepas 100 juta saham dengan harga penawaran Rp750 per saham dan dana yang diperoleh dari IPO ini Rp75 miliar. Bersama dengan penawaran umum perdana saham perseran juga menerbikkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi obligasi wajib konversi sejumlah Rp200 juta saham biasa. Seluruh dana hasil dari penawaran umum perdana yang akan diterima oleh perseran setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emis yang berhubungan dengan penawaran umum seluruhnya, akan digunakan untuk model kerja perseran untuk menunjang pembiayaan kegiatan operasional dan produksi. Direktur utama PT. Mulia Bunga Raya TBK, Sanjaya Rusli melalui siaran persnya mengatakan, dengan menjadi publik listit dan transparan dan akuntabel, perseran akan semakin bertumbuh ke depan seiring dengan prospek bisnis di industri makanan dan minuman. Kedepan PT. Mulia Bunga Raya TBK akan terus mengembangkan jumlah titik penjualan dan pemasaran, jumlah channel distribusi serta penyediaan logistik. Di sisi lain secara kinerja keuangan histori serta kinerja bisnis, perseran telah menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan selama 3 tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan kinerja operasional dan keuangan perseran dalam kurun 3 tahun terakhir, di mana total pendapatan usaha dan lambang komprehensi perseran mengalami pertumbuhan majemuk rata rata per tahun masing-masing sebesar 8,11% dan 35,48%. Taman informasi PT. Mulia Bunga Raya TBK atau KEJU merupakan publik keju lokal nomor 1 di Indonesia dengan jumlah pangsa pasar sekitar 20% dari pangsa pasar nasional. Ya, pemirsa pada hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru PT. Mulia Bunga Raya TBK atau dengan kode saham keju. Dan kita akan coba membahas bagaimana ekspansi Mulia Bunga Raya pasca melakukan IPO. Nah, untuk pembahasnya sudah hadir di main hall Bursa Efek Indonesia, ada Bapak Sanjaya Rusli yang merupakan Direktur Utama PT. Mulia Bunga Raya TBK dan juga Ibu Agustini Muara yang merupakan Direktur PT. Mulia Bunga Raya TBK. Kita akan langsung sapa saja Pak Sanjaya. Ibu Agustini, apa kabar ini? Baik, Pak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan tentunya kami ucapkan selamat terlebih dahulu. Hari ini sudah resmi tercatat sebagai salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia setelah melalui proses yang cukup panjang. Ini bagaimana perasaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini? Ya, saat ini sih senang sekali ya. Semuanya sudah lancar. Ya, lega. Satu sesi sudah lega. Prosesnya seperti apa sih Ibu Agustini? Mulai dari awal perencanaan dan hari ini resmi tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia? Sebenarnya sih sudah lama kami merencanakan untuk masuk Bursa, tapi baru fokus kurang lebih... Kurang lebih sekitar sembilan bulan sampai satu tahun ini kita fokus. Ya, jadi tahap-tahapannya mulai dari audit, semuanya kita lakukan dan sampai saat ini sudah berjalan dengan lancar. Baik, Pak Sanjaya, apa alasan kuat, keju untuk melantai di Bursa Efek Indonesia? Ya, karena kita juga mau perusahaan kita ini lebih profesional. Ya, jadi bisa, nanti bisa dilihat oleh para investor, ya, Bursa, para anti-Bursa Efek, ya. Jadi mau naik kelas lah kitanya. Bisa dilihat oleh banyak pihak. Artinya dalam hal ini tidak hanya semata-mata, mencari sumber perdanaan saja begitu? Bukan, jadi kita mau supaya perusahaan kita lebih meningkat secara memperbaiki citra perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Karena kan kita sudah menjadi bagian dari Bursa dan jadi kita harus lebih profesional dalam mengelolanya. Supaya sahamnya bisa terus meningkat. Meningkat dan diminati oleh para investor yang di sini, ya. Pak Sanjaya, dengan adanya label TBK di belakangnya, Anda melihat atau merasakan ada perubahan tersendiri? Tidak, paling tidak dari sisi confident ke depannya dengan adanya label TBK. Ini percaya diri dari perusahaan akan semakin meningkat. Kinerja tentunya juga akan dibarengi juga akan mengalami peningkatan begitu. Kemudian kepercayaan daripada konsumen, mitra, ataupun juga mungkin dari beberapa rekan kerja lainnya juga diharapkan akan meningkat ke depannya. Ya, otomatis dengan perusahaan kita jadi TBK, ya kita itu akan dilihat oleh banyak pihak. Ya, maka kita harus bekerja lebih profesional lagi, lebih hati-hati lagi. Ya, karena bagaimanapun juga, keju di Indonesia ini sekarang lagi growth. Jadi kita tidak bisa sudah lolos dengan TBK, terus kita tidak memperhatikan kinerja perusahaan, jadi kita punya manpower, ya semuanya harus meningkat sesuai dengan tujuan daripada perusahaan sendiri. Baik, Ibu Agustin ini secara fundamental sebenarnya mulia Bukaraya ini bergerak di bidang apa sih, Bu? Kita sih saat ini adalah produsen keju, ya. Jadi satu produk yang kita produksi yaitu keju, tapi dengan berbagai macam item, yaitu ada yang blok, ada yang slice, terus ada juga yang spread, dan juga yang easy melt, ya berarti mudah sekali meleleh. Dan produk-produk itu yang boleh dibilang yang digemari oleh masyarakat kita. Ini dari sisi bahan, ini diimpor atau dari domestik ini? Bahan itu sebagian impor dan sebagian domestik, Pak. Presentasenya berapa ini, Bu? Kurang lebih 50-50. 50-50, ya. Nah, ini dalam hal ini, untuk mulia Bukaraya, ini melakukan impor bahan, diolah di Indonesia untuk yang impornya, kemudian produk apa yang dihasilkan? Apakah memang produk keju atau produk turunan juga dihasilkan oleh mulia Bukaraya? Tidak. Saat ini yang kita hasilkan cuma produk keju. Tidak ada produk turunan dari HP kami. Jadi, kita mengimport bahan baku dari luar, yaitu keju natural. Terus kita olah, campurkan dengan bahan-bahan yang lainnya, lalu menjadi keju olahan. Keju olahan itu dalam bentuk blok, slice, dan juga spread. Ini didistribusikan ke mana saja ini? Saat ini didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi, kita punya... Ya, kita punya lebih kurang 48 distributor untuk seluruh Indonesia. Jadi, semua pelosok kita sudah masuk. Dan juga kita merambah pasar ekspor. Nah, sedangkan pasar ekspor ini, untuk sementara ini kita sudah mengekspor ke hampir seluruh negara ASEAN. Dan kita juga ekspor ke... Malif, dan juga ke Afrika. Tapi, persentasenya domestik masih mendominasi? Domestik masih dominan, tapi memang baik pasar domestik maupun pasar ekspor itu sangat-sangat berpotensi sekali. Bangsa pasarnya masih cukup luas? Masih luas sekali, terutama kita di Indonesia ini. Baik, menarik ini Pak Sanjaya dan Ibu Agust ini. Kita akan cedah, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti kita akan coba bahas ini dana IPO dipergunakan untuk apa saja? Kita akan cedah terlebih dahulu. Dan pembersih telah bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pembersih telah masih di Marga Review dan kita masih membahas ekspansi PT Mulya Bokaraya, TBK pas yang melakukan IPO. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa informasi grafis yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, terutama juga terkait dengan profil PT Mulya Bokaraya, TBK. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat seperti apa profil PT Mulya Bokaraya, TBK, di mana kode emitternya adalah keju, underwriternya adalah PT Letus Andalan Sekuritas, kemudian saham IPO di 100 juta saham, harga IPO di Rp750 per saham, kemudian dana hasil IPO dan juga tanggal IPO. 25 November 2019. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat untuk apa saja dana IPO ini digunakan, di mana penawaran umum seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, untuk menunjang pembiayaan kegiatan operasional, dan juga produksi. Kita akan coba lihat juga kepemilikan saham PT Mulya Bokaraya, TBK, sesudah melakukan IPO, di mana untuk porsi terbesar dipegang oleh Lipofung di 36,00 persen, kemudian juga Sanjaya Rusli di 22,00 persen, masyarakat di 6,66 persen, kemudian juga ada beberapa kepemilikan saham lainnya, sesudah melakukan IPO, ada TPPJ, kemudian juga ada Marcelo Rivelino Gunadirja, Amelia Francisca, Agustini Muara, kemudian juga Berliando Lumban Turuan, presentasinya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga bagaimana posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari PT Mulya Bokaraya, TBK. Ini data per 30 Juni 2019. Dari sisi aset di 511,545 miliar rupiah, kemudian juga dari liabilitas di 139,296 miliar rupiah, dan ekuitas di 372,255 miliar rupiah. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Sanjaya, Ibu Agustini kita lanjutkan kembali dari grafis yang sudah kita sampaikan tadi, dana IPO-nya secara keseluruhan lebih diperuntukkan untuk biaya operasional dan juga produksi. Bisa dijelaskan tidak, Ibu Agustini? Untuk lebih detailnya, untuk alokasinya, untuk apa saja ini dari sisi operasional dan juga produksi? Ya, rencananya kami akan menggunakan dana itu untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian bahan-bahan baku, kemudian juga perluasan untuk meningkatkan kapasitas produksi, karena untuk memenuhi pemerintahan pasar yang sama saat ini terus meningkat. Ya, karena juga kita nanti juga akan fokus ke pasar general trade, yang kita sebut itu retail, ke toko-toko, ya kita juga kembangin lagi ke kantin, sekolah, dan juga ke kiosk atau rombong. Oke, ini yang untuk distribusinya langsung dari keju sendiri yang mendistribusikan, atau punya distributor? Oh enggak, kita punya distributor di seluruh Indonesia. Jadi 34 provinsi kita sudah punya distributor, dan satu distributor itu bisa punya beberapa lagi depo-depo. Jadi, in total kita punya sekitar 70-an titik di seluruh Indonesia yang dikendalikan oleh para distributor. Itu tersebar dari Indonesia bagian para sampai Indonesia bagian timur? Ya, barat sampai timur. Jadi seluruh Indonesia. Kita memakai distributor, jadi tidak pakai nasional distributor, kita pakai multi distributor, karena gimana pun juga distributor-distributor lokal itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh nasional distributor. Jadi, penetrasinya akan jauh lebih cepat, jauh lebih dalam, dan jauh lebih bervariasi. Baik, nah dari sisi keju importnya dari negara mana, Bu? Keju importnya kita ada dari New Zealand, ada dari Australia, Amerika, hampir dari setiap negara-negara penghasil keju, kita membeli keju importnya. Oke, ini pergerakan nilai tukar rupiah memberikan pengaruh tidak? Dengan posisi dari import yang dilakukan? Ini cukup stabil nih di 2019. Ya, betul. Kalau kita bandingkan dengan 2018 yang lalu. Ya, sebenarnya sangat memberikan pengaruh. Tetapi, kita ada, boleh dibilang, seringkali melakukan, apa sih yang kita sebut hedging ya, sehingga kita dapat stabilitas kondisi bahan baku, sehingga kita bisa menjual dengan harga yang sama, selama kurang lebih 10 tahun ini. Ini kegiatan import dilakukan, ada periodenya tidak, mungkin per 6 bulan, barang datang, dan langsung diolah dan setelah mati. Barang datang, ya hampir setiap bulan. Ya, karena kita punya kontrak dengan para supplier, ya minimal itu kontraknya 6 bulan, dan biasa kita lakukan itu, setiap tahun itu 2 kali, periode. Karena biar-bangan pun, yang nama keju ini, sebagian kita jual dengan konsumen langsung, dan sebagian lagi kita jual itu kepada industrial, ya seperti bakery, gitu. Jadi mereka butuh juga kontinuitas daripada supply, karena itu adalah bahan baku. Jadi kita tidak bisa stop, cuma gara-gara, mungkin karena bahan bakunya kurang, atau harganya bervariasi. Jadi kontinuitas itu yang paling penting, yang mesti kita jaga. Jangan sampai terhenti ya? Ya, jangan sampai terhenti. Karena itu produksi langsung mereka. Oke, ini menjaga dari kepercayaan daripada konsumen. Betul sekali. Ya, dari beberapa grafis yang sudah kita sampaikan tadi, dari sisi kinerja keuangan, ada tadi liabilitas, ekuitas, begitu. Mungkin para investor dan pasar modal juga ingin tahu nih, bagaimana kondisi keuangan dari keju, dalam beberapa tahun terakhir, trennya seperti apa? Paling tidak di kuartal ketiga sudah rilis atau belum ini? Saat ini kuartal ketiga kita belum dapat reportnya, karena kita masih fokus dengan IPO. Oke. Tapi dari kita pertama launch sampai sekarang, tren grafik adalah selalu naik. Dan juga boleh dibilang sampai Juni kemarin, laporan kita sudah keluar di angka... Kita tutup salesnya itu lebih kurang 460an M, untuk satu semester. Semester pertama? Semester pertama, sampai Juni aja. Dan kita harapkan sampai akhir Desember ini, tahun ini kita masih on track. ada target tidak apa di 2019? Dari 460 di semester pertama, sisa berapa bulan lagi di 2019 ini? Itu targetnya lebih kurang 900an. Ya, maka saya bilang tadi, bahwa dengan satu semester kita sudah lewat, ya kita harapkan dengan akhir tahun ini, kita masih on track untuk mencapai target 2019. Baik, tapi kalau dipilah lebih detail lagi, ini yang memberikan kontribusi terbesar, apa ini dari sisi produknya terhadap pendapatan dari keju sendiri? Ya itu, kontribusi terbesar itu kalau kita bicara item-itemnya, tetap masih yang dua kilo blok. Oke. Ya, dua kilo blok ini yang itu adalah untuk pemakaian industrial tadi, seperti saya bilang. Nah, dalam industrial itu juga bisa kita pisahkan lagi, itu ada yang martabak, bakery, gitu. Nah, itu ada konsumsi yang terbesar, yang terdua kilo. Karena kami punya ukuran-ukuran kecil, yang itu untuk modern trade market. Nah, tapi masih dominan yang dua kilo. Itu lebih banyak timinati? Ya, yang sampai saat ini jadi yang kondisi keju blok, yang memang masih menjadi, boleh dibilang, apa sih, pemicu daripada kesukaan masyarakat, karena mereka biasanya diaplikasikan sebagai keju parut. Baik. Karena kan rata-rata martabak adalah keju parut, Pak. Di atas donat pun keju parut juga yang, boleh bilang, masyarakat suka, gitu. Baik. Kita masih punya satu segmen lagi, nih, Pak Sanjaya dan Ibu Agustin. Kita akan cedera kembali. Terlebih dahulu nanti kita bahas detail, terkait juga dengan perkembangan industri dari keju di Indonesia, permintaan juga seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemerhatian dalam bersama kami, Margari Fi akan segera kembali sesuatu. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Marker Review, dan kita masih membahas ekspansi mulia buka raya pasca melakukan IPO. Pak Sanjaya, Ibu Agustin ini kita lanjutkan kembali. Ini terkait juga dengan keberlangsungan bisnis ke depan. Kita ingin tahu juga ini, seberapa besar potensi industri keju di Indonesia. Kalau kita tahu dari sisi lidah ini kan, beberapa tahun yang lalu ini belum cukup populer di Indonesia. Bagaimana perkembangannya saat ini? Mungkin Ibu Agustin? Ya, jadi saat ini kalau kami lihat perkembangan pasar keju di Indonesia meningkat dengan begitu cepatnya. Kalau kita lihat banyaknya McDonald's, Pizza Hut datang, dan itu adalah semua menggunakan keju. Dan juga anak-anak muda dari generasi kita, mereka lebih suka keju daripada makanan-makanan lokal kita. Tapi sekarang makanan lokal kita juga sudah banyak yang pakai keju, Pak. Jadi seperti ayam geprek keju, nasi goreng yang pakai keju. Ya, ditambah lagi, makanan-makanan tradisional kita sekarang juga sudah banyak yang pakai keju. Kombinasi ini ya? Kombinasi. Jadi roti bakar keju, pisang goreng keju. Jadi dulu kita mungkin lebih mengenal coklat. Nah, tapi sekarang ini keju ini sudah menjadi satu tren. Yang boleh dibilang, nggak ada lagi orang merasa keju, wah, kayaknya seolah tinggi dia punya kelasnya. Kalau sekarang sudah nggak ada isilah tinggi. Makanya, dalam satu hal, kami juga baru launching dengan satu item produk yang kita fokuskan itu adalah untuk di pasar tradisional market. Oke. Ya, jadi itu ada keju slice kita yang renceng bentuknya. Nah, renceng bentuknya itu satu pack itu isinya lima slice, dan itu hanya dijual dengan lima ribu rupiah. Jadi, betul-betul sangat-sangat merakyat. Jadi nggak ada lagi orang berpikir bahwa keju itu adalah makanan high class, ya, itu mungkin dulu. Tapi sekarang dengan kaum milenial kita yang pikiran jauh lebih modern, ya, mereka tahu healthy food, itu sudah jadi keaman saja. Nah, khusus di pasar domestik di Indonesia, potensi pasarnya masih cukup luas, tidak sih, Pak, sebenarnya? Sangat luas sekali, Pak. Ya, jadi, kan sesuai dengan visinya, misi dari PT Mulia Bogoraya adalah memasyarakatan keju dan mengkejukan masyarakat. Jadi, nanti kami akan boleh bilang bangga kalau kami bisa melihat bahwa si bapak-bapak penjual tek-tek akan bertanya kepada pembelinya, Bu, Mbak, mau ditambahin keju nggak? Berarti misi kami sudah tercapai, Pak. Oke. Artinya ini sudah sampai ke lapisan bawah begini? Karena kita sekarang sudah mulai memasakkan keju dan mengkejukan masyarakat, seperti yang tadi saya bilang, keju slice saja kita jual di toko-toko dengan harga 5.000 rupiah, 5 lembar. Jadi, boleh dibilang 1 lembar itu ada 1.000 rupiah. Sangat-sangat terjangkau. Kalau kita bahas dari sisi kompetitif ini, bagaimana ini keju melihat ke depannya dari sisi pesaing, kemudian juga pangsa pasar yang ada di Indonesia sampai hecau ini. Pasarnya ya, mungkin? Ya, pesaing pasti ada, Pak. Ya, karena di mana suatu bisnis itu growth, ya, otomatis pemainnya juga makin banyak. Ya, seperti kita tahu, sekarang di Indonesia juga pemain-pemain asing sudah menirik pasar keju di Indonesia. Oke. Ya, itu karena apa? Karena pasarnya mulai membesar. Ya, jadi, dengan kita punya penduduk 200 juta lebih, ya, otomatis konsumen keju itu pasti akan jauh lebih besar. Jadi, untuk masa depan keju di Indonesia itu masih-masih besar sekali. Ada strategi tidak, Pak? Pasti. Untuk keju dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini? Pasti. Ya, pasti kita dengan item-item yang ada itu kita akan fokus dengan item-item yang ada. Ya, seperti kami punya slice, kami punya oles, gitu. Ya, jadi bisa mengerti. Untuk roti, bukan orang tahu selama ini oles roti itu aja dengan margarin. Ya, sekarang kita punya oles, ya oles roti dengan keju oles. Ya, dan juga kita akan fokus juga dengan item-item baru lagi. Jadi, perlu diketahui bahwa process ini, produk yang kita jual sekarang itu masih sekian puluh persen. Jadi, masih besar sekali potensi untuk keju yang akan kita produksi di masa yang akan datang. Baik, tapi dari sisi permintaan ini, Pulau Jawa masih mendominasi atau mungkin di beberapa daerah ini sudah cukup besar? Di daerah-daerah juga sudah cukup besar. Jadi, kalau dulu kita biasanya tahu bahwa Pulau Jawa mendominasi. Tapi, saat ini untuk keju, boleh saya bilang, Pulau Jawa mengkontribusi kurang lebih 40 persen, dan sisanya adalah tersebar di seluruh Indonesia. Dari sisi tantangan, Pak Senjaya, apa yang dihadapi oleh keju sampai sejauh? Atau kendala mungkin? Saya rasa sama, semua bisnis punya tantangan dan kendala. Ya, tergantung bagaimana kita menghadapi kendala tersebut. Ya, jadi, kalau kita bicara keju, yang mungkin boleh dibilang kendala utama itu adalah bahan baku. Karena untuk bahan baku kejunya itu, yang kita sebut natural cheddar, itu kita import. Nah, sedangkan kita import itu tergantung juga dari negara asa itu cuaca bagaimana. Jadi, dengan cuaca yang bagaimana, itu mempengaruhi susunya, nah susunya mempengaruhi hasilnya keju. Jadi, boleh dibilang kendala utama itu, salah satu itu adalah bahan baku. Tapi, sampai sejauh ini masih tercukupi atau tercapai menjadi? Ya, pasti. Seperti tadi yang saya bilang bahwa kita itu membuat kontrak dengan supplier, itu minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi, kalau mereka itu shortage, mereka punya produksi, karena kita sudah punya kontrak, mereka akan utamakan kita. Ya, memang mau tidak mau, kita mesti bikin forecast 1 tahun. Kita tidak bisa bikin forecast itu cuma 3 bulan, 4 bulan. Akibatnya, supaya nanti bisa tersendat. Dari sisi produksi, Abu Agusti, bagaimana posisi saat itu? Saat ini, kapasitas produksi kami masih bisa mencukupi permintaan pasar. Ya, makanya dengan dana IPO ini, kami harapkan kami juga bisa meningkatkan lagi kapasitas produksi kami, supaya bisa lebih banyak lagi yang dijual, Pak. Boleh dibilang, sekarang kita punya 7-8 line, dan operate 24 jam dengan 3 shift. 24 jam? Dengan 3 shift. Jadi, masing-masing shift kan 8 jam, 8 jam. Penambahan segmen untuk dari negara-negara tujuan ekspor juga? Ya, masih terus. Pasti, kita akan cari pasar-pasar ekspor untuk negara lain, kita pasti. Kami kan masih aktif ikut, boleh dibilang, ekspo-expo yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Departemen Perindustrian juga. Jadi, kita ikut juga ekspor di luar negeri itu, yang kita bisa sendiri juga, yang kita bisa juga join dengan pemerintah. Baik, Pak Sanjaya, Ibu Agus ini terima kasih atas ulasannya ekspansi Mulia Bukaraya pasca melakukan IPO. Paling tidak ini menambah referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia, bagi yang ingin masuk ke dalam saham keju, ataupun yang sudah masuk dan haul untuk saham keju. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama kita makan keju dan nabung saham keju. Baik, terima kasih, Pak Sanjaya dan Ibu Agus ini. Dan, Pak Bersa, tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Sanjaya Rusli, merupakan Direktur Utama PT Mulia Bukaraya TBK, dan juga Ibu Agus ini, Muara Direktur PT Mulia Bukaraya TBK. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan tetap bersama kami, karena setelah ini market review, akan segera kembali dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.